Bicara soal klasik, mau tau soal sporty, and all about fashion, semua yang kau mau ada di Be My World Bila kita terus rapatkan barisan Hai Brois, it's Bali! Happy Weekend! Ketemu lagi di acara kesayangan kamu Be My World Nah, pake baju, bajunya baru beli Hmm, sini ya baunya asam Hari Minggu tralatril ini gini nih, enaknya kita jalan jaman ke Karangasem nih Ih, kok aku dibilang bau asam sih? Nah, kalo aku bau asam si Ita, aduhnya bau kambik Jauh-jauh ke Karangasem, kita mau diving Oke deh, tapi Broisius jangan lupa ya buat ikutin quiz kita episode ini Karena merchandise yang seru banget buat kamu semua Bener banget, caranya gimana? Gampang loh Tinggal gabungan aja di Facebook kita di Yamaha Flagship Shop Bali Atau langsung aja follow kita di Twitter at Yamaha Bali Bener banget, nah Broensius hari ini kita mau diving di Pantai Tulamben Nah, sambil kita ke Pantai Tulamben nih, kita lihat di Uli Putan yang satu ini Broensius Broensius, yuk Eka ajak Broensius di rumah Nangkering bentar ke jalan Emputan Tular yang ada di kawasan Renon Den Pasar Broensius ngerasa gak asing dengan aktivitas seperti ini ya Nah, ini nih alesan kenapa Eka ajak Broensius ke Sindang Chin Aktivitas yang satu ini bukan lagi balapan atau trek-trekan liar loh Ini kegiatan Try Out Day Drag Bike bersama Yamaha Event ini diselenggarakan terdiri dari dua kegiatan Try Out Dimana tanggal 27 Oktober ini kita acara di Jalan Putan Tular Dan tanggal 10 juga kita ada kegiatan juga untuk yang kedua Dan untuk kompetisi atau big eventnya kita akan selenggarakan di Renon Di Parkir Barat yaitu tepatnya depan kantor BRI Kita akan adakan kompetisi final Kayak yang Broensius sudah pada tahu Drag Race adalah balapan motor di lintasan lurus Hmm, lintasan lurusnya seberapa panjang ya? Nah, kalau di aturan internasional noh Panjangnya 402 meter Tapi secara di Bali jarang banget kali ya Ada jalur lurus yang sepanjang itu Paling banter cuma 201 meter Ditambah jarak ngerem sepanjang 200 meter Inti dari Drag Race Simple banget Broensius Gimana caranya jadi yang tercepat nyium garis finish? Narik gas motor sekenceng-kencengnya Menggeber laju motor kamu dalam waktu singkat Itu dia tuh letak tantangan Drag Race Memacu motor dengan kecepatan tinggi Bukan cuma asal kebut doang Broensius Pastinya butuh perhitungan yang tepat dari pengemudinya Di sini nih naluri motor seorang racer bener-bener diuji Well, trial drag bike yang bisa dibilang latihan resmi kayak begini Emang baru pertama kali digeder di kota Denpasar Nggak heran deh Banyak banget starter yang ngikut Lebih dari target awal loh Animo nya cukup bagus ya Ternyata ya dari jumlah peserta yang tadinya kita target Hanya 100 sampai 150 starter Ternyata 200 starter kita Melebihi event kompetisi yang sebelumnya Pernah diselenggarakan di daerah kelungkung Francis selama ini drag bike atau yang dikenal juga dengan drag race Memang lebih identik kalau disebut balap liar Malah banyak yang bilang trek-trek kan Dari kemasan luarnya aja dah bisa kita lihat kok bedanya Yang namanya drag race udah hukumnya tuh Wajib pakai pengaman seperti safety jacket, pelindung lutut, and absolutely helm We can say that drag race punya harga mati soal keselamatan pengemudinya Nah kalau balapan liar boro-boro Biasanya jarang banget pakai pengamanan segala Jadi nggak heran deh sering tuh ada berita kecelakaan seputar balapan liar Ihhh serem Karena alesan itu juga tuh Francis Kegiatan drag race dengan support dari Yamaha kayak begini ini Bisa jadi penyaluran yang tepat buat potensi anak muda Bali Jadi khususnya acara tryout kita di dukung dari dinas perhubungan Dan dinas dari kepolisian Yang mana acara tryout ini kita adalah mengakomodir peserta Atau pembalap-pembalap liar yang ada di kota Denpasar Di mana kita memfasilitasi Sarana dan fasilitas untuk mereka mencoba di jalan raya Karena emang sangat mengganggu apabila peserta pembalap-pembalap liar itu menggunakan jalan raya Makanya kita di support penuh dari pihak instansi yang terkait Dengan diadakannya drag race ini Sangat membantu sekali ya Karena gimana Karena potensinya Di kawasan daerah Bali ini Termasuk Lungkung dan Pasar dan Sekitarnya Potensinya ini besar sekali Karena maraknya balap-lihat di luar Seperti drag race Tapi yang Ini kan apa modelnya Modelnya ini kan gimana Drag bike ini Sangat bagus sekali Menyalurkan hobi juga Saya senang kalau ada diadakan drag bike Yang ada di Bali Biar gak ada drag-dragaan lagi Oke setuju deh sama kamu So, Bransis siap untuk kompetisi drag race tanggal 30 November mendatang? Nah Bransis Beralih dari try out drag bike dulu ya Kita sekarang melangkah ke laga motor yang sebenarnya MotoGP dunia Hanya tinggal beberapa jam lagi menuju final MotoGP di Valencia Spanyol Laga Valencia yang bakal bisa Bransis nonton live hari ini Udah pasti bakal jadi laga yang panas dan mendegangkan Inilah babak final Pertandingan terakhir yang akan menentukan siapakah sang juara dunia Lorenzo atau Marquez? Marquez atau Lorenzo Saat ini Lorenzo hanya tertinggal 13 point dari Marquez Setelah beberapa waktu lalu Sang rider Yamaha sukses merefinish pertama di MotoGP Jepang Kita coba flashback sedikit detik-detik Kemenangan Lorenzo di sirkuit twin ring MotoGP Jepang Merebut pole position pada kualifikasi balapan sehari sebelumnya Lorenzo langsung melesat diikuti 3 pembalap saingan terkuatnya Mark Marquez, Danny Pedrosa, dan Valentino Rossi Sayang Bransis, Rossi tergelincir dari lintasan saat balapan berlangsung beberapa putaran saja Sepanjang balapan, 3 pembalap terus berdekatan dengan Lorenzo yang selalu memimpin hingga putaran ke-20 Hingga 3 putaran terakhir, Lorenzo akhirnya berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang Marquez dan Pedrosa Hingga akhirnya naik podium juara Jorge Lorenzo butuh lebih dari sekedar kemenangan di Valencia hari ini Untuk mempertahankan gelar juara dunia miliknya Lorenzo tahu, Marquez bukan rival yang ringan Marquez hanya butuh finish di posisi keempat Untuk bisa mencatat rekor sebagai juara dunia termudah di kelas MotoGP Jika bisa mengalahkan Lorenzo di Valencia nanti Marquez pun akan menjadi pembalap pertama dalam 35 tahun terakhir Yang menjadi juara dengan status rookie Terakhir kali, rider debutan yang membuat prestasi itu adalah Kenny Roberts Di tahun 1978 So, who is the next world champion? Lorenzo atau Marquez? MotoGP Valencia hari ini akan menjawab semuanya Mari menikmati Mружka Charlie M kedalamet MAh